Sebuah pesawat Sukhoi Su-34 milik Rusia terbang berputar dan tak terkendali di atas langit Ukraina. Tidak lama setelah itu, Ukraina mengklaim telah menjatuhkan pesawat tersebut di Kharkiv. Asap hitam tebal membumbung tinggi setelah pesawat tersebut dicatuhkan dan menabrak tanah. Video detik-detik pesawat Rusia terbang memutar tak terkendali itu diunggah di Twitter pada hari Senin 25 April. Sukhoi Su-34 itu berputar dan turun drastis. Outlet Ukraina, Kiev Independent melaporkan bahwa pesawat Su-34 Rusia telah ditembak catuh pada hari Senin. Asap tebal tampak membumbung tinggi di sebuah lahan. Disebutkan itu adalah lokasi pesawat milik Rusia catuh. Dilaporkan ada dua pilot yang terpental saat pesawat dicatuhkan. Namun belum ada laporan terkait penangkapan pilot Kremlin itu. Video ini muncul setelah Rusia mengirim catatan resmi ke Amerika Serikat menuntut negara itu berhenti mendukung Ukraina dengan bantuan militer. Dalam sebuah wawancara di saluran TV milik negara Rusia 24, Anatoly Antonov, Duta Besar Rusia untuk Amerika Serikat, mengkritik paket senjata terbaru Washington senilai 800 juta dolar untuk Ukraina. Antonov mengatakan bahwa pengiriman senjata ke Kiev tidak berkontribusi pada pencarian solusi diplomatik dan penyelesaian situasi. Ia mengatakan Kremlin menekankan tidak dapat menerima tindakan AS yang memasuk persenjataan ke Ukraina. Dia menuduh AS mencoba meningkatkan taruhannya dan memperburuk situasi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Demikian informasi saat ini, perbaharui terus informasi Anda hanya di Tribu News.